Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan oleh Sekjen Partai Nasdem, Bapak Hermawe Franciscus Taslim SH. Disilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Presiden kecil. Kenapa saya katakan Presiden kecil? Karena PKS sekarang sudah menjadi Indonesia kecil. Di Indonesia Timur banyak sekali orang Katolik yang menjadi DPRD PKS. Beberapa diantaranya teman saya, anak-anak PM Gering. Para pimpinan partai tingkat pusat, khususnya para lapis kedua, orang-orang yang nanti akan bekerja keras, berkampanye, para pimpinan partai DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kita bagi tugas Pak Jaki, kami ini di pusat bagian pidato, nanti Anda bagian kampanye. Senang bisa hadir menjadi bagian dari 12 partai. Saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu mendampingi Pak Surya ke Kartanegara, Presiden terpilih Pak Prabowo mengatakan elit harus bersatu. Kita harus bersatu. Maka tema kami ke depan adalah sinergi membangun bangsa. BKB ingin bersekutu dengan semua anak bangsa yang berkehendak baik. Oleh karena itu... Tengaja. Karena lihat dia saya sebut BKB biasa. Kita tidak sabar mendengar banyak pidato lain. Saya cuma ingin mengatakan satu hal. Jakarta baru, Jakarta maju, atau Jakarta apapun, setelah kita punya ibu kota baru, harus tetap mencerminkan keindonesiaan. Jadi pluralisme kemajemukan harus dipertahankan. Ini juga pesan Nasdem kepada Pak RK, Kang RK, 5 tahun yang lalu ketika kami mendukung beliau, maju sebagai Pilgrim Jawa Barat, bagaimana mempertahankan keindonesiaan. Itu tidak mudah. Kalau itu saja kita bisa pertahankan, itu sudah modal awal menuju ke tujuan yang lebih besar. Pak Suswono, terima kasih toko nasional yang mau mendampingi kembali ke daerah, ini tidak mudah. Pak Suswono ini kolega saya di Komisi Kajian Ketatan Agaraan, meskipun sama-sama sering bolos gitu loh. Tidak mudah mempertahankan keindonesiaan, kemajemukan, karena tantangan-tantangan global yang menggoda, juga sering menyudutkan pluralisme dan kebenekaan. Selamat buat kita semua, Partai Nasdem siap bekerja untuk memenangkan pasangan ini. Kita ada sekitar 100 yang ada di sini, itu juga kita seleksi, karena banyak sekali yang mau hadir. Saya bilang, kata Pak Mujani cuma 25. Tapi sebahagian dia datang sendiri, tidak apa-apa. Terima kasih sekali lagi, kita sudah menjadi bagian dari Jakarta baru, Jakarta yang akan menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak ibu-ibu hadirin sekalian. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu sambutan dari PLT Sekjen Partai Garuda. Kepada yang terhormat, Bapak Isan Jauhari. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Presiden Partai Kejalanan Sejahtera, Ustaz Saikho. Para pimpinan partai politik, Sekjen dan Waketum yang hadir. Wabil khusus pengantin kita, orang yang paling istimewa hari ini, Kang Ridwan Kamil dan Ustaz Suswono. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk melihat momentum yang sangat kita rindukan. Jakarta adalah pusat segalanya. Jakarta adalah pusat budaya, pusat peradaban, etalase bagi negara Indonesia. Jakarta membutuhkan orang yang sangat bisa bekiprah. Karena pandangan Jakarta bukan hanya dari Indonesia, tapi juga melalui dunia internasional. Setelah melalui proses dan dinamika yang ada, akhirnya warga Jakarta mendapatkan orang terbaik, yaitu Kang Ridwan Kamil dan Suswono. Insya Allah, kami sangat yakin sesuai dengan nama beliau, Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil, orang yang sempurna, diridoi secara sempurna dan didamping dengan Suswono secara lurubelagi, diartikan dengan orang yang dermawan, peduli. Maka Jakarta akan memiliki sosok orang yang diridoi secara sempurna sekaligus orang yang peduli. Oleh karena itu, mari semua, kita semua bergandengan tangan menyambut tokoh baru, menyambut Jakarta baru, Jakarta maju, untuk Indonesia maju menuju Indonesia Mas 2045. Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra Pak Sekjen dan juga Presiden PKS yang telah menyatukan kita semua sehingga Jakarta akan semakin sejuk, Jakarta akan semakin baik dan Jakarta insya Allah akan menjadi percontohan bagi bukan hanya di Indonesia, tapi kota-kota yang berada di seluruh dunia. Sekira itu, dari saya, kami mengucapkan terima kasih juga atas undangan, ajakan dari semua partai politik, saatnya kita bahu-membahu, saatnya kita berpastabikul khairan. Saya akhirnya dengan, Billahibisabilhak, pastabikul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada PLT Sekjen Partai Garuda, Bapak Isan Jauhari. Baik sepertinya Reza, biar semangatnya semakin membara, saya ingin mendengar dulu ya semuanya yel-yel. Untuk itu, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, boleh berdiri sebentar di tempat duduknya masing-masing. Kita yel-yel terlebih dahulu ya, biar makin on fire ya Reza semangatnya. Nah kalau sudah lupa yel-yelnya saya ingatkan lagi ya, kalau kita bilang Ridwan Suswono, jawabannya Jakarta Baru. Nah sekali lagi, Ridwan Suswono, yang keduanya Jakarta Maju. Baik Bapak Ibu sudah siap? Bye. Ridwan Suswono! Ridwan Suswono! Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Masih semangat ya rupanya ya. Tentunya. Alhamdulillah. Kami persilahkan duduk kembali. Sudah, gitu aja Berliana. Gitu aja cukup, nanti pada capek Reza. Iya, ini biar tidak ngantuk ya. Reza, sepertinya Jakarta juga identik dengan Pantun ya, ada tradisi Pantun ya gak sih? Betul sekali. Dan saya denger kayaknya kamu punya Pantun ya, tadi dari tadi nyiapin mulu, sampai chat GPT gitu loh. Iya betul sekali. Kalau gak dibacakan karena pembuatannya sudah dari satu malam yang lalu. Oke baik. Jadi merasa sayang kalau tidak saya bacakan. Kalau gitu boleh kita denger Pantunnya Mas Reza, silahkan. Di tepi danau memancing ikan. Cakep. Ikan besar banyak di sana. Ridwan dan Suswono siap berperan, membawa Jakarta menuju sejahtera. Oh, ledong tepuk tangan ya. Yeay. Berhasil. Berhasil ya Reza. Kamu ada Pantun juga gak? Ada juga, tapi saya simpen dulu ya Reza. Oh iya oke, boleh. Oke, kita ke acara berikutnya yaitu sambutan dari siapa? Berliana? Baik, dilanjutkan dengan sambutan. Dari Sekjen Partai Demokrat kepada Bapak Haji Tegur Rifki Harsha, BSCMT. Disilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan kami atas nama Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye, merasa suka, cita, bangga, diundang dan bergabung dalam acara yang bersejarah ini. Yang kedua, tentu kami juga, penghormatan kami tentunya kami sampaikan kepada para pimpinan partai koalisi, 12 partai, para waketum yang hadir, para sekjen partai, para ketua DPD partai koalisi, di tingkatan DKI Jakarta, DKI, DKI, daerah khusus Jakarta, maaf. Kemudian juga tentu para anggota DPR RI, DPRD yang hadir pada hari ini. Tak lupa juga khusus kepada pasangan, Kang Emil dan Ustadz Suswono. Ya, ya kami tentu juga merasa bahwa DKI ini perlu dipimpin oleh seorang yang bertangan dingin seperti Kang Emil dan juga yang punya pengalaman di tingkat nasional seperti Pak Suswono. Jadi tentu kami berharap pasangan ini dapat mengantarkan Jakarta tidak hanya dalam menghadapi masa transisi, transisi dari ibu kota negara menjadi daerah khusus, transisi menjadi daerah yang nanti juga mempunyai peran yang besar terhadap bangsa ini. Dan tentunya juga tidak lupa bahwa tantangan DKI ini juga cukup banyak. Apakah itu terkait dengan banjir, apakah itu terkait dengan polusi, atau kemacetan serta tantangan-tantangan lainnya. Tentu kami percaya pasangan Kang Emil dan Ustadz Suswono ini bertangan dingin dan dapat membawa DKI daerah khusus Jakarta menjadi semakin baik ke depan. Terakhir, Kang Emil, Ustadz Suswono, kami juga menitipkan perjuangan Partai Demokrat di DKI Jakarta. Kami hadir di sini juga didampingi para pimpinan DPD kami, pimpinan DPC hingga pengurus ranting serta anggota DPRD Partai Demokrat di DKI Jakarta. Demikian, terima kasih kami siap berjuang untuk Jakarta baru, Jakarta maju. Terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dari Sekjen Partai Demokrat, Bapak Tengku Rifki Harsya. Dan mohon izin kepada Bapak Ahmad Syaihu, tadi terdapat kesalahan dalam penyebutan jabatan dan kami mohon izin untuk mengkoreksi, yaitu Presiden PKS, Pak Ahmad. Baik, dilanjutkan dengan sambutan selanjutnya, Reza silakan. Ya, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Sekjen Partai Perindo. Kepada yang terhormat, Bapak Insinyur Ahmad Rofik. Kepada beliau, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Sekjen, terutama Sekjen Gerindra Kang Muzani, yang disebut Kang Emil tadi sebagai penanggung jawab acara pada sore hari ini. Pak Lodwits, Mas Tengku, dan semua para Sekjen yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus Pak Presiden PKS, satu-satunya Ketua Umum yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Tentu ini sangat membanggakan. Saya hormatkan, Kang Emil dan Pak Suswono yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan, bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu tidak mencerminkan sebuah kemajuan. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan, sebaik apapun, tetapi jika masih ada macet, masih ada banjir, maka kesan tidak berhasil itu terus-menerus berada dalam kesan yang terus-menerus akan menjadi label bahwa Kang Emil dan Pak Suswono dianggap belum berhasil sepenuhnya. Jadi tantangan gubernur dari waktu ke waktu itu soal macet, soal banjir itu sesuatu yang sangat tidak terhindarkan, walaupun memang tugas gubernur bukan hanya soal mengatasi kemacetan dan kebanjiran saja, soal banjir saja. Tetapi ada soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi yang tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi ke depan. Jakarta yang baru, Jakarta yang tidak lagi bisa disebut dengan ibu kota negara. Karena ibu kota negara sudah pergi, sudah berpindah, ini adalah benar-benar menjadi kota yang...